I don't want your money, now you don't gotta spend nothing on me Karissa Putri, lahir di Jerman 12 September 1984 Mengawali karir sebagai seorang model di tahun 2004 dan memulai karirnya di dunia acting di tahun 2006 Namanya mulai dikenal masyarakat setelah Karissa memintangi film layar lebar berjudul Ayat-Ayat Cinta di tahun 2008 Bersama Fedy Doreau dan Rianti Catwright Pada 31 Maret 2012, Karissa resmi dipersunting oleh Nafis Karissa dan Nafis telah dikarunai seorang putra bernama Quenzino Akana Naif Yang lahir pada tanggal 19 September 2013 Setelah menikah, Karissa memilih vakum di dunia hiburan dan memilih menjadi pengusaha Meski sempat vakum di dunia hiburan karena sibuk mengurusi keluarganya Bukan berarti Karissa tidak memperhatikan penampilannya Karissa semakin terlihat mempesona dan tentunya semakin fashionable Kegemarannya shopping terkadang membuat Karissa suka lupa diri Lantas bagaimanakah tanggapan sang suami dengan hobi Karissa Dan apa solusi yang dicari oleh Karissa ketika banyak barang yang menumpuk dan sudah tak terpakai lagi Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Pemirsa, salah satu bagi perempuan itu adalah belanja Sayang gak sih? Nah kadang-kadang kita beli ini beli itu Begitu sampai rumah baru sadar bahwa benda yang kita beli itu ternyata Gak benar-benar kita butuhkan dan gak benar-benar kita inginkan Apalagi kalau udah sale, ya kan? Betul kan? Langsung udah impulsif ya, beli ini beli itu, beli ini beli itu Nah salah satu perempuan yang juga punya hobi belanja adalah Karissa Putri Ada cerita apa dari Karissa Putri? Iya ya, kalau katanya juga termasuk orang yang gemar sekali belanja Ya sebenarnya namanya perempuan pasti hobinya adalah namanya hobi belanja gitu kan Pasti, iya Tapi sekarang sih kalau diuripikir juga belanjanya masih masuk akal sih Karena aku benar-benar berpikiran ini barang benar-benar yang aku mau atau aku butuhkan atau enggak gitu Jangan sampai akhirnya udah dia mumpung sale, beli dia beli-beli-beli gitu Emang tuh kadang-kadang ya sale itu suka membuat kita hilaf ya kan? Iya benar-benar Apalagi kalau great sale Nah pernah gak sih kamu gitu ya beli pas lagi sale beli begitu sampai rumah Aduh kayaknya gak perlu-perlu amat deh atau ada benda yang ternyata pakenya itu cuma satu dua kali Habis itu udah terus numpuk aja gitu di rumah Sering banget Kak Ros Nih aku mikir nih aduh lagi sale, aduh mumpung sale beli gak ya? Udah dia beli aja beli aja Tanpa aku tahu akhirnya ini benar-benar aku mau apa enggak Ini benar-benar aku cocok apa enggak Begitu sampai ruang pas aku buka Ya ngapain sih beli yang ini nyesel Ya kan? Mulai deh tuh nyesel gara-gara-gara tadi gepurusnya udah dia beli aja gitu Sampai rumah nyesel Tapi sekarang aku udah punya nih solusinya Ada, ada Akhirnya si barang-barangnya gak terlalu kepake itu Dan misalnya dipake cuma sekali atau dua kali Aku jual di OLX Oh jual di OLX Iya gitu Jadi kan barangnya kejual nih Dapet uang lagi kan Nah uangnya tuh bisa kita pake untuk beli barang lain Nah ini bagus Aku inget jadi ya Kan pernah nih Karissa Putri datang ke Rumpi Terus waktu itu abis itu dia bilang gini Aku mau ketemuan nih ketemuan sama orang mau COD-an Iya aku inget sih Benar-benar Oh itu ternyata Tapi kenapa kamu mau memilih menjual lagi barang-barang yang tidak terlalu kamu butuhkan itu di aplikasinya OLX Bukan di aplikasi lain Kenapa? Sebenernya aku sempet sih waktu itu nyobain di aplikasi lain nih ya Aku coba Tapi itu dia Lakunya tuh lama kan Rumpus Lama banget Jadi aku pernah nyoba Nggak laku Nggak laku lama banget Akhirnya gara-gara nggak laku-laku itu Udah keburu Aduh pengen barang ini Akhirnya beli Belanja lagi Belanja lagi Belum sempet barang keju udah belanja lagi Yaduh ampun deh Akhirnya laporan aku ke suami aku bulanan kan juga jadi berantakan kan Aduh itu benar-benar deh Akhirnya aku itu nemuin nih suatu aplikasi yang benar-benar menjual barang-barang bekas aku Itu kan aku di OLX kan Itu tuh cepet banget karus lakunya Cepet banget ya Saking cepetnya tau nggak sih Karena menurut aku Aku kan pengen aku jual barang Ya itu benar-benar cepet laku dong Nah saking cepetnya aku baru tau nih Ternyata kenapa dia cepet Karena setiap harinya itu ada 2 juta calon pembeli Yang emang mencari barang di OLX Setiap hari Bayangin nggak sih Makanya aku baru tau Oh gara-gara si 2 juta itu Orang itu tiap hari nyari barang Makanya barang itu tuh cepet gitu lakunya Jadi apa nih saran kamu untuk orang-orang yang ingin menjual lagi barang-barang yang udah nggak kepake Atau baru 1-2 kali terus nggak kepake lagi Nah kalau menurut aku yang namanya mau jual barang itu jangan setengah-setengah Harus di tempat yang benar Yaitu di OLX tempatnya Terima kasih banyak tipsnya Kak Risa Putri Mulai sekarang kalau begitu kita mulai cari-cari ya Barang-barang yang ternyata aduh dimenuh-menuhin aja nggak kepake ya Bisa langsung dijual lagi di OLX Oke Kita masih ada banyak lagi cerita yang akan kita sharing untuk anda Jadi jangan kemana-mana tetap di Rupi No Secret Terima kasih telah menonton